Sebagai penanda dimulainya event warga Asian Games 2018, tanggal 18 Agustus mendatang, acara pembukaan akan digelar channel meriah di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan penyanyi tulus yang dipercaya menjadi salah satu pengisi acara pun mengaku sangat gugup menjelang penampilannya di event berskala internasional tersebut. Saya deg-degan, saya deg-degan banget sebetulnya ya. Karena saya kan dapat kesempatan juga untuk bernyanyi di situ dan tugas yang tidak ringan sebetulnya, saya akan nyanyi di pembukaan. Cobain deh nyanyi depan 15 ribu orang, itu lututnya geter. Melihat tulus yang begitu gugup, lalu sebenarnya lagu apa yang akan dinyanyikan oleh tulus nantinya? Dan sejauh ini seperti apakah persiapan tulus menjelang penampilannya di acara pembukaan Asian Games 2018? Ya itu harus dirahasiakan katanya. Pokoknya nanti saat saya nyanyi lagu apa, mbak ngerti kenapa lutut saya geter. Persiapannya lebih ke persiapan mental sih. Dan saya sih berharap sekali, mudah-mudahan preparasi yang luar biasa ini bisa kasih hasil yang juga sangat-sangat maksimal. Karena latihannya itu betul-betul berbulan-bulan untuk tim yang besar, kemudian untuk headline talent itu berminggu-minggu kita latihannya. Nanti pembukaan Asian Games itu kan akan melibatkan ribuan kepala. Akan melibatkan ribuan kepala. Itu artinya koordinasinya jauh lebih rumit ketimbang panggung-panggung yang lain. Jadi bekerja sama dengan sekian banyak orang, mungkin yang paling diutamakan adalah koordinasi ya. Bagaimana bisa segala sesuatu yang tepat waktu, segala sesuai dengan aturan, sesuai dengan ketentuan. Biar jangan sampai ada satu yang bikin ribet yang lain, itu aja sih. Soalnya itu benar-benar ribuan orang yang akan terlibat dalam show sekian jam itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.